Selamat hari Sasa, yuk merapat kita sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersamaku Anisha Azni. Hari ini ada kabar soal Harry Wirawan yang dijerat hukuman mati, BLT minyak goreng, hingga pasal pemerkosaan dan aborsi yang tak ada di dalam RUU TPKS. Selain itu, 26 Menteri Sri Lanka dikabarkan mengundurkan diri secara berbarengan, dan terakhir ada Wrap Up Granny Awards 2022. Selengkapnya, berikutin. Kabar terbaru nih, dari pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal pemerkosaan dan aborsi ternyata nggak masuk ke dalam RUU TPKS. DPR RI sepakat Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS nggak akan mengatur tentang pidana perkosaan dan aborsi. Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya, bilang pidana pemerkosaan akan diatur dalam RKUHP, sementara tindak aborsi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Hal itu merujuk pada pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Yaric, yang bilang tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan aborsi sudah tertuang dalam RKUHP. Ini juga untuk menghindari tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 245 KUHP telah merinci tentang perkosaan, sementara pemaksaan aborsi telah diatur dalam pasal 649 RKUHP. Namun, hingga kini, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nggak kunjung disahkan. Meski Komisi 3 DPR RI dan Kemenkum HAM sudah melakukan pembahasan intens terkait RKUHP dan RUU ini telah disetujui pada tingkat pertama pada 2019 lalu. Hilangnya pasal perkosaan dan aborsi bikin sejumlah pihak khawatir. Siti Mazumah dari LBH Apik menyoroti masalah perkosaan yang nggak kunjung di Akomodir. Padahal, kasus perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling berbahaya. Kecewa sih, karena RUU penghapusan Tidak Bidana Kekerasan Seksual Tanpa Perkosaan itu ibarat apa ya? Kita tahu bahwa itu adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang paling berbahaya gitu ya, yang berbahaya gitu ya. Tapi justru kita tidak memasukkan itu hanya karena sebuah alasan itu sudah masuk dalam RKUHP. Kita belum tahu bentukannya kayak gimana, kita belum tahu secara norma mengatur RKUHP-nya sendiri gimana gitu. Kenapa kita bersikeras ini dibawa ke RUTPKS? Karena kita tahu bahwa ini adalah undang-undang khusus, ini mengatur bagaimana hukum acara. Nah, sementara kan di RKUHP sendiri, kita masih belum yakin bahwa itu juga mengakomodir hak-hak korban perkosaan sendiri. Apakah akan memberikan rasa keadilan buat korban yang selama ini gitu ya, sangat terbatas sekali definisi perkosaan di KUHP kita. Nah, kalaupun kemudian itu di undang-undang yang terpisah gitu, itu tidak menjamin bahwa nanti gitu ya, ketika ada kasus perkosaan, kemudian dihubungkan atau dicuntuhkan ke dalam undang-undang khusus ini. Sementara Nanda Duintasari menyebut, RUU TPKS harus bisa memperkuat layanan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Salah satunya terkait aborsi aman. Nah, pemaksaan aborsi, kita lihat kembali bahwa aborsi ini kan dilarang di Indonesia dengan pengecalian ya, saya sampaikan, indikasi medis dan perkosaan. Di luar itu, jika ada pemaksaan atau bentuk alasan lainnya, berarti dia sudah ada pelanggaran gitu mbak. Pelanggaran terhadap aborsi tersebut. Nah, ini kan layanan ini aja belum ada loh mbak. Nah, maksudnya belum diimplementasikan atau belum ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sebenarnya kita berupaya dalam RUU TPKS ini, kita dapat memperkuat layanan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, seperti itu, untuk dapat haknya terkait dengan, khususnya salah satunya ya, terkait dengan aborsi aman ini. Pembahasan RUU TPKS emang mesti dikawal banget nih, supaya aturan yang keluar nanti bisa lebih melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan seksual. Setelah difonis seumur hidup pada pengadilan tingkat pertama, Heri Wirawan Pemerkosa Santriwati diganjar hukuman mati. Hakim pengadilan tinggi Bandung mengabulkan banding jaksa dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa pemerkosa 13 Santriwati Heri Wirawan. Selain difonis mati, majelis hakim juga memutuskan untuk merampas seluruh harta milik Heri. Harta itu nantinya harus dilelang, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai para korban. Heri juga diwajibkan membayar restitusi mencapai 300 juta rupiah lebih kepada korban pemerkosaan. Sebelumnya, Heri dituntut hukuman mati oleh jaksa. Namun, majelis hakim pengadilan negeri Bandung menjatuhkan fonis hukuman penjara seumur hidup. Atas fonis itu, jaksa mengajukan banding. Jaksa meyakini hukuman mati patut diberikan atas perbuatannya memperkosa 13 Santriwati. Merespons hal ini, Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriyani bilang hukuman mati belum tentu memberikan efek cerah. Dari awal memang menolak hukuman mati. Karena hukuman mati itu menurut kami bertentangan dengan konstitusi. Karena kan salah satu hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun termasuk berarti penghukuman adalah hak hidup. Belum ada sampai sekarang bukti yang cukup kuat bahwa hukuman-hukuman seperti hukuman mati itu akan memberikan penjaraan. Untuk kebutuhan korban sendiri, hukuman mati itu sebetulnya tidak langsung bersangkut taut dengan pemulihannya. Hmm, bagaimanapun juga hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Semoga sistem peradilan bisa menemukan mekanisme yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual tanpa mengenyampingkan hak dasar manusia. Pemberian bantuan langsung tunai atau BLT ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng di tengah lonjakan harga minyak goreng kemasan. BLT akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Dana BLT yang akan diberikan sebesar 100 ribu rupiah per bulan dari April hingga Juni 2022. Namun, bantuan ini akan diberikan sekaligus pada bulan ini. BLT ini akan disalurkan melalui Kemensos maupun TNI Polri sebagai kuasa pengguna anggaran. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran 6,9 triliun rupiah sebagai sumber dana BLT. Dana ini berasal dari anggaran Kemensos sebesar 6,15 triliun rupiah dan TNI Polri senilai 750 miliar rupiah. Merespons hal ini, Econom Center of Economic and Law Studies Bima Yuristira menilai, pemberian BLT bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan polemik migor di Indonesia. Ia bilang, memberikan BLT tanpa menangkap mafia yang menyebabkan kelangkaan minyak merupakan pekerjaan yang sia-sia. Gimana menurutmu? Kira-kira BLT efektif gak ya mengatasi masalah minyak goreng ini? Dilanda krisis ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang melonjak, 26 menteri di Sri Lanka mengundurkan diri. Wow! Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, pada minggu 3 April 2022 waktu setempat. Surat pengunduran diri mereka kepada Perdana Menteri pun sudah diserahkan. Keputusan ini diambil imbas penanganan krisis pemerintah yang buruk dalam mengatasi krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan bahan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar minyak yang menyebabkan pemadaman listrik selama berjam-jam. Alhasil, kini Kabinet Pemerintah hanya berisi Presiden Gotabaya Raja Paksa dan saudara kandungnya sendiri, Perdana Menteri Mahinda Raja Paksa. Untuk mengisi kekosokan kurusi kabinet, pemerintah menawarkan kekuasaan dengan partai-partai oposisi di parlemen. Langkah Presiden merangkul oposisi ini dinilai sebagai upaya keren Raja Paksa mempertahankan posisinya sebagai dinasti politik paling berpengaruh di Sri Lanka. Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Para pakar menilai, pemicu krisis ini adalah salah urus ekonomi oleh pemerintah. Atas hal ini, gelombang aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Raja Paksa. Pemerintah pun memperlakukan status darurat pada 1 April 2022 di mana aparat keamanan memperlakukan jam malam selama 36 jam. Orang-orang dilarang berada di jalan umum terkecuali memiliki izin tertulis pihak berwenang. Selain itu, akses ke media sosial diblokir sementara pada minggu 3 April 2022 selama 15 jam. Duh, gara-gara masalah ekonomi yang nggak ditangani dengan baik, satu negara jadi ambruk. Semoga pemerintah Sri Lanka bisa segera ketemu solusinya, biar warganya nggak menderita. Grammy Awards telah di-highlight nih. Penasaran siapa aja yang menang? Berikut highlight-nya. Grammy Awards 2022 telah digelar minggu, 3 April 2022 waktu setempat. Penyanyi Olivia Rodrigo berhasil menyabet tiga piala loh. Sebagai Best New Artist, memenangkan kategori Best Pop Vokal Album berkat Album Sour, dan juga menang kategori Best Pop Solo Performance dari Single Driver License. Tapi, kayaknya karena kebanyakan borong piala, eh, salah satu pialanya Mbak Olive malah jatuh saat sesi foto dan wawancara wartawan di backstage. Anyways, lain itu, band Foo Fighters juga ikut boyong tiga piala, yakni sebagai pemenang di kategori Best Rock Single Performance, Best Rock Song, dan Best Rock Album. Sementara itu, silsonik duet Bruno Mars dan Anderson bawa pulang trofi record of the year lewat lagu Leave the Door Open. Dan untuk pemenang piala paling prestisius di Grammy, yakni Album of the Year, dimenangkan oleh John Batiste lewat album We Are. Tak tanggung-tanggung, ia menyabet 4 piala lainnya untuk kategori Best American Roots Performance, Best American Roots Song, Best Score Soundtrack for Visual Media, dan Best Music Video. Ia mengalahkan sejumlah pesaingnya seperti Justin Bieber, Doja Cat, hingga Billie Eilish. Sementara, penyanyi asal Pakistan yang menetap di Brooklyn, Aruj Aftab, jadi perwakilan Asia yang memenangkan Grammy di tahun ini, setelah berhasil menyabet piala untuk kategori Best Global Performance lewat lagu Mohabbat. Di sisi lain, BTS yang sudah dua kali masuk nominasi Grammy, harus gagal membawa pulang piala Grammy untuk kategori Best Group Duo or Performance lewat lagu Butter. Ada juga yang menarik nih, di perhelatan Grammy, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky muncul dalam sebuah video menyuarakan kondisi terbaru di Ukraina. Zelensky mengajak dunia musik untuk tidak diam dan mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Selamat untuk para pemenang, kita tunggu terus karya-karya ciamiknya. Terima kasih sudah bergabung sampai akhir. Narasi Pagi akan hadir lagi besok, pukul 8 waktu Indonesia Barat, di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Semangat selalu puasa dan aktivitasnya, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!